Informasi kriminal, dua spesialis perampokan minimarket di Bekuk Satreskrim Polresta Depok. Dalam beraksi, para pelaku kerap menodongkan senjata api kepada karyawan. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di minimarket, terlihat kedua pelaku masuk ke minimarket dan langsung menodongkan senjata api ke arah karyawan. Para karyawan yang panik kemudian ditarik oleh pelaku untuk menunjukkan lokasi berangkas uang. Karyawan minimarket pun hanya bisa pasrah dan menuruti perintah pelaku. Para pelaku akhirnya berhasil di Bekuk di rumah Konrakan di kawasan Gunung Putri Kapupaten Bogor. Dua pelaku terpaksa dihadiah hitimah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah dua kali beraksi di wilayah Depok, yakni di minimarket Sawangan dan Bojonggede. Selain menodong, kompultan ini juga menyekap para karyawan. Dan dari dua TKP ini, pelaku berhasil menggasak uang ratusan juta rupiah. Dari tahun pelaku, polisi menyita dua pucuk senjata api rakitan beserta peluru tajam dan sepeda motor hasil kejahatan. Jadi yang kita amankan hari ini adalah pelaku-pelaku curas khusus spesialis alfamat. Yaitu modus operandinya, yaitu dengan cara mereka masuk ke alfamat dengan cara menodongkan senjata api tersebut. Dan menyekap para korban, yaitu karyawan yang kebetulan pada saat itu jaga dengan mengikat tangan mereka dengan tali rafia.